Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada awalnya, pada awal dari kopi saya yang biasa menulis, hanya awalnya saya tidak berbeda saat menulis, sehingga wali kelas, eh, wali bahasa Indonesia saya semakin mengasas saya, sehingga sampai saya mencoba-coba sedang mengikuti perlombaan dan tidak banyak angka bisa menjuari lomba cipta-cipta-cipta tingkat nasional. Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa, Herdin Diwa menjelaskan, setiap anak pasti memiliki kelebihan masing-masing yang bisa dioptimalkan oleh guru pembimbing dengan terus-menerus memberikan dukungan moral dan pendampingan yang memadai. Anak-anak itu butuh pengakuan. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan, kita harus berjuang maksimal mungkin supaya seluruh prestasi yang dimiliki oleh anak-anak, lembaga pendidikan berkewajiban untuk memberikan pengharga. Kenapa? Karena melalui penghargaan perayaan seperti itu, mereka akan mengakui semakin baik akan potensi yang ada dalam dirinya untuk terus mereka kembangkan di masa-masa yang datang. Kita upayakan supaya di lembaga pendidikan, punishment itu presentasinya kecil. Tetapi kita harus terus-menerus memberikan pujian-pujian kepada anak kita, memberikan motivasi, memberikan dorongan bahwa masa depan lembaga pendidikan ini, masa depan tanah air, bangsa, itu adil tangan mereka. Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa merupakan sekolah unggulan di Kabupaten Ngada yang telah melahirkan banyak siswa berprestasi dengan selalu memberikan dukungan penuh bagi kemajuan siswa untuk bisa mewujudkan cita-cita sesuai harapan siswa itu sendiri dan orang tua. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.